Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kami di Funpedia Belajar itu menyenangkan Nah, jadi buat kalian yang belum tau Funpedia itu apa Funpedia itu adalah channel dimana kita akan bahas-bahas materi dan soal-soal Jadi buat kalian yang belum subscribe, belum subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Nah, sekarang ini kita mau membahas tentang teori kardinal Teori kardinal ini merupakan salah satu teori Dimana teori itu akan menggambarkan kepuasan konsumen Atau perilaku konsumen Nah, materi ini ada di pelajaran ekonomi SMA Baik di UTBK maupun di Olimpiade Jadi, untuk video kali ini kita akan membahas singkat tentang teori kardinalnya sendiri Serta akan membahas sedikit soalnya Oke, yang pertama Apa sih teori kardinal itu? Teori kardinal itu adalah salah satu teori di materi perilaku konsumen Perilaku konsumen itu apa? Perilaku konsumen itu kita mau melihat Gimana sih konsumen itu berperilaku? Gimana sih konsumen itu melakukan tindakan ekonominya? Berbeda dengan perilaku produsen Produsen itu dalam usahanya Dia itu berorientasi pada laba Alias mencari keuntungan Sedangkan konsumen berorientasi pada utility Alias kepuasan atau kegunaan Sama aja Nah, di dalam perilaku konsumen itu Ada dua teori nih Yang pertama, teori kardinal Teori kardinal ini menyatakan bahwa kegunaan atau utility dapat dihitung secara nominal Atau secara dengan angka gitu loh Yang nama satuan unitnya adalah Util Nah, satu lagi apa sih? Satu lagi namanya Teori Ordinal Teori ordinal ini adalah teori kebalikannya Alias menyatakan bahwa Pegunaan atau kepuasan seseorang itu Atau konsumen itu Gak bisa dihitung secara nominal Melainkan bisa dibandingkan Gitu Nah, karena sekarang kita itu mau membahas Teori kardinal aja Jadi kita masuk langsung ke materinya Yang pertama Jadi di dalam teori kardinal ini Ada dua hukum yang paling dikenal Ada hukum gosen 1 dan hukum gosen 2 Hukum gosen ini Dikeluarkan oleh Seseorang bernama Herman Hendrik Gosen Nah Di hukum gosen yang pertama Dinyatakan bahwa Jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi Dalam jangka waktu tertentu ditambah Maka kepuasan total atau TU yang diperoleh juga akan bertambah Tetapi dengan tingkat pertambahan Atau marginal utility yang menurun Bila terus dilakukan Kepuasan total akan mencapai titik maksimum Lalu berkurang Alias marginal utility-nya itu negatif Hukum gosen 1 ini Sering juga disebut sebagai The law of diminishing marginal utility Nah Kalau kita lihat ini Di sini tuh ada beberapa istilah Kepuasan total Sama Tingkat pertambahan Alias di sini tingkat pertambahan Utility ya guys Utility Atau utilitasnya Atau marginal utility Nah Apa sih kepuasan total? Apa sih Marginal utility itu? Nah Baik lagi ke yang sebelumnya tadi Di dalam teori kardinal ini kan Kepuasan itu bisa dihitung Dihitungnya menggunakan apa? Menggunakan satuan Util Nah Oleh karena itu Kita bisa mendapatkan Total utility itu adalah Total kepuasan yang didapatkan Si Mulai dari Apa namanya? Barang pertama Atau produk Dan Barang dan jasa pertama yang dikonsumsi Sampai Barang dan jasa terakhir itu Nanti ditotalkan Itu total utility-nya Sedangkan marginal utility Itu apa sih? Marginal utility itu adalah Pertambahan Tingkat pertambahan Atau Berapa sih Bertambahnya kepuasan Setiap dia menambah Konsumsi Sebesar Satu Barang atau jasa Jadi Marginal utility ini Dia kalau secara matematis Dia digambarkan dengan Delta Total utility Per Delta Qi Jadi Berapa sih perubahan Total utility yang bertambah Ketika ada perubahan Kuantitas sebesar Satu Pertambahan Konsumsi sebesar Satu Nah misalnya kita lihat Contohnya disini Disini adalah Tabel Yang menggambarkan Adanya Kuantitas Total utility Sama marginal utility Dari barang yang dikonsumsi Nah Tabel Kolom Qi ini Menunjukkan Berapa Atau kuantitas keberapa Yang dikonsumsi oleh Konsumen tersebut Disini menggambarkan Total utility Yang diperoleh ketika Mengonsumsi Barang Tadi itu Marginal utility nya Nah yang pertama Kita lihat Total utility dari Barang Yang ke 0 Itu otomatis 0 kan Gak ada Utilitas yang diterima Untuk barang pertama Ketika dikonsumsi Barang pertama Didapatkan Total utility Sebesar 15 misalnya 15 Artinya Marginal utility nya Kalau misalnya Kita pakai Rumusnya Delta Tu Per delta ki Jadi Tu nya itu kan Dari 0 ke 15 Ada 15 15 per 1 Sama dengan 15 Berarti Marginal utility Di barang pertama Itu Sama dengan Total utility nya Sebesar 15 Util Nah Barang kedua Gimana Misalnya Di barang kedua Total utilitasnya Itu menjadi 22 Artinya Disini ada Bagian dari Kuantitas yang Dari barang yang pertama Dengan ditambah Utilitas dari Barang yang kedua Jadi Kita mau kita lihat Marginal utility nya Atau Utilitas yang dihasilkan Dari barang kedua Aja Kita pakai Rumus yang tadi Delta Tu Per delta Ki Delta Tu nya berapa sih Delta Tu nya itu Berarti Dari 15 ke 22 7 ya Delta Ki nya adalah Dari 1 ke 2 1 Berarti 7 per 1 Berarti Marginal utility nya Adalah Sebesar 7 Untuk barang yang ketiga Sama kayak gitu juga Misalnya Barang ketiga itu Total utilitasnya adalah Menjadi 26 Nah artinya Ada Bagian di dalam 20 Utilitas milik Kedua barang sebelumnya Berarti Untuk mencari Utilitas yang dihasilkan oleh Barang ketiga aja Kita bisa hitung dengan Marginal utility Atau tambahan Kepuasannya Di Kuantitas yang ketiga Berarti kita Cepi ya Yang ketiga adalah Delta Tu Dari 22 Ke 26 Itu adalah 4 ya Sebesar Per Delta Ki nya itu Dari 2 ke 3 Adalah Sebesar 1 Berarti Kita mendapatkan Marginal utility nya Adalah 4 Nah bisa kita lihat Disini Marginal utility nya Yang ketika Barang pertama Sempat meningkat Dia bertambah terus Nah ternyata pada Setelah barang pertama Si konsumen itu Kepuasan Tambahan kepuasan itu Berkurang Dia menjadi 7 Berarti ada pengurangan nih Terus juga pengurangan lain Nah berarti Kalau terus berkurang Jika dia menambah terus Konsumen nya Maka ada kemungkinan Bahkan Melewati Sumbu Dari X ini Jadi Dia tuh Berkemungkinan Akan menghasilkan Marginal utility Yang negatif Alias Tambahan itu Berkurang Sehingga Pada akhirnya Akan menurunkan Total utilitas itu sendiri Gitu Contohnya gimana sih Contohnya itu Kalau misalnya Kalian itu Habis olahraga Berarti Kalian kayak haus banget Gitu kan Nah Kalian tuh haus Berarti Ketika kalian Mau minum Dan kalian udah Minum satu botol Itu kayak Rasanya lega gitu Hausnya hilang Itu tuh Marginal utility nya itu Besar gitu Masih positif Masih bertambah gitu Yang tadinya Enggak Yang tadinya haus Terus Kalian minum Terus ada kepuasan gitu Dalam minum botol pertama itu Kepuasan yang besar Karena Haus banget gitu kan Nah Ternyata ketika Mau minum lagi Di botol kedua Masih Masih ada Tambahan kepuasan Tapi gak sepuas yang pertama Karena Dia udah Agak Kembung gitu Agak kenyang Minum air Terlalu banyak Nah begitu juga Ketika dia menambah Konsumsi lagi yang Di botol ketiga Marginal utility nya Atau tambahan kepuasannya Tidak sebesar Di botol kedua Atau botol pertama Gitu Karena Kayak udah enek gitu Terlalu banyak minum Nah Dengan begitu Kita bisa tau Mungkin Di botol-botol selanjutnya Kayak ada botol keempat Botol kelima Itu bisa aja Marginal utility nya Udah negatif Misalnya disini udah Minum 5 Gitu Berarti Karena Marginal utility Utilitasnya negatif Otomatis Total utility nya Akan ikut berkurang Misalnya gini Disini ada 26 Misalnya Di botol keempat Kita punya 28 Berarti Marginal utility nya Delta Tu Per delta Ki Berarti delta Tu nya Itu sebesar 2 Per delta Ki nya Itu sebesar 1 Berarti 2 per 1 2 ya Nah Misalnya Disini Si total utility nya Jadi 23 Berarti kan ada Penurunan dari Total utility nya Ini sebesar Min 5 kan Yaitu sebesar Marginal utility nya Nah Jadi Marginal utility ini Menjadi negatif Gitu Disinilah Yang disebut The law of diminishing Marginal utility Alias Hukum Yang menggambarkan Adanya Penurunan Pertambahan dari Utilitas Itu dimana Jadi The law of diminishing Marginal utility nya Itu berlaku Ketika adanya Penurunan dari Marginal utility itu Gitu Jadi disini Kan kita bisa lihat nih Yang pertama Di botol Ke 0 Alias Sebelum dia Mengonsumsi Air minum Marginal utility nya Bertambah Sebesar 15 Nah Ternyata Setelah itu Botol kedua itu Marginal utility nya Justru Berkurang Yaitu Jadi sebesar 7 Berarti ada Pengurangan Sebesar 8 Nah Ketika Adanya penurunan Marginal utility Itulah Dia berlaku Hukum Diminishing Marginal utility Gitu Berarti Berlakunya Mulai dari Botol kedua ini nih Nah Sekarang Ada nih Apa namanya Sumbu X Dan sumbu Y Dari Grafik yang mau kita buat Nah Kita Akan Coba Buat dulu Grafik Atau kurva Dari total Utility nya Lalu Utility yang pertama Berarti kan 0 kan Berarti belum ada Terus Di kuantitas yang pertama Ada total 15 Berarti kita tarik Berarti ini titik pertama Terus Di kuantitas kedua Itu ada Total utility nya Sebesar 20 22 Tinggi Terus Terus Potol ketiga Sebesar 26 Terus Sekarang kita tarik Anggapannya ini Terus Terus Ini total utility nya Terus kita gambar Marginal utility nya Nah Ini kira-kira gambar dari grafiknya Jadi Ada pada titik Ketika The law of the law of the managing Marginal utility itu Ketika yang awalnya Marginal utility nya itu bertambah Tapi pada titik tertentu Utilitasnya akan menurun Alias Marginal utility nya itu Mulai menurun Nah disitu Hukumnya berlaku Gitu Jadi hukum gosen pertama Kayak gitu Selanjutnya Kita akan membahas Hukum gosen yang kedua Hukum gosen kedua ini Berdiri Orang konsumen akan Membagi-bagi pengeluaran uangnya Untuk membeli berbagai macam Barang sedemikian rupa Sehingga kebutuhannya Terpenuhi secara seimbang Jadi di dalam hukum gosen dua ini Diasumsikan bahwa Konsumen itu Telah menyiapkan Pendapatan itu Untuk Memenuhi konsumsinya Jadi dipakai semua Dan konsumen itu Diasumsikan akan terus Mengonsumsi Hingga Ia akan berhenti pada titik Dimana Kepuasanya itu Dia berada pada titik Keseimbangan Yaitu Ada disini nih Marginal Utility Barang Yang satu Sama dengan Marginal Utility Barang yang kedua Alias Ketika kebutuhannya itu Terpenuhi secara seimbang Masing-masing Nah Ketika Barang itu Menuhi harga yang berbeda-beda Maka berlaku rumus Sebagai berikut Yaitu Marginal Utility Barang X Dibandingkan dengan Harga barang X Akan sama dengan Marginal Utility Barang Y Dibandingkan Harga barang Y Dan seterusnya Nah maksud soalnya gimana sih Jadi Setelah ini kita akan lihat Contoh soal dari Hukum gosen kedua ini Nah Soal yang pertama Untuk soal kayak gini Seperti biasa Kita tulis ulang dulu Informasi apa Yang tersedia Di dalam soal Nah yang pertama Kita punya Fungsi indiferenci U sama dengan X Y Sedangkan kita punya Fungsi anggaran Atau Ya fungsi anggaran itu Adalah 100 Sama dengan 10 X Plus 2 Y Nah Kita ingat lagi ya Kita tuh punya Rumus itu Disini Untuk harga Yang memiliki Untuk barang-barang yang memiliki Harga yang berbeda Kita Akan pakai Rumus Nah Berarti coba kita tuliskan dulu Rumusnya Rumusnya itu MUX per PX Sama dengan MUY per PY Terus Kita bisa nih Kita ubah Jadi MUX Kita kali silang Per MUY Sama dengan PX per PY Sama aja kan Nah Kalau kita cari Satu-satu Misalnya kita Mau cari MUX Ya dulu MUX Artinya itu kan Turunan pertama Dari Fungsi U Terhadap Variable X Artinya kita turunkan nih Fungsi U ini Kita turunkan Terhadap Variable X Berarti apa? Berarti Sisa Y aja kan? Gitu Nah yang kedua MUY Sama ya Berarti Pertama Fungsi U Terhadap Variable Y Berarti kita turunkan Terhadap Variable Y Kita akan dapat Sebesar X Nah Setelah itu Kita kan punya Fungsi budget Atau Fungsi anggaran itu 100 sama dengan 10X Ditambah 2Y Nah Kita bisa tahu Harganya nih Dari sini Gimana sih caranya? Jadi harganya Bisa kita lihat Dari koefisien Masing-masing Barang Kan ada barang X dan barang Y Kita melihat Koefisiennya itu adalah Si harganya itu Jadi 10 itu harganya barang X Dan 2 itu harganya barang Y Dari mana sih? Jadi misalnya ada fungsi budget Atau fungsi anggaran Itu Fungsinya itu adalah PX Dikali X Ditambah PY Dikali Y Ditambah Nya Jadi sama ya Tergantung Barangnya itu Gitu Nah Jadi karena disini Itu kan diketahui Variable Dari Barangnya itu aja kan Berarti Koefisiennya itu adalah Harga mereka Gitu Berarti kita punya Yang kedua itu adalah Sama dengan 10 Dan PY Sama dengan 2 Kita lanjutin Kita masukin ke rumusnya nih Kita punya rumus MUX MUX itu kita punya Sebesar Y Kita masukin Jadi Y Per MUY Itu adalah X Kita masukin Y per X Sama dengan PX nya itu berapa? PX nya itu 10 10 Per 2 Gitu Nah Kita kali silang aja nih Kita dapet 2Y Sama dengan 10 X Atau Y sama dengan Y sama dengan 5X Nah Kita udah punya nih Y sama dengan 5X Kita masukin aja Atau kita substitusiin Ke persamaan Dan Anggaran itu Gitu Jadi misalnya kita masukin Kita Substitusiin Y sama dengan 5X Kita masukin ke 100 sama dengan 10X Ditambah 2 Dikali 5X Jadinya 100 sama dengan 10X Ditambah 10X Alias Jadinya 100 sama dengan 20X Kita akan dapat X nya itu Adalah 5 Setelah kita dapat X sama dengan 5 Kita persiin aja Lagi ke sini Jadi kita masukin lagi Y Sama dengan 5 dikali 5 25 Kita dapat Y sebesar 25 Nah Ditanya apa sih Berapakah kepuasan maksimum Yang bisa Dikali oleh Konsumen tersebut Nah fungsi kepuasannya itu Mana? Ya ini Utilitas itu maksudnya Total utility Fungsi Utilitasnya Itu bisa kita dapatkan Dengan mengalihkan jumlah barang X Dikalikan dengan Barang Y Nah kita sudah tahu nih Jumlah barang X itu adalah 5 Dan barang Y itu adalah 25 Kita kali aja Berarti total utility Yang maksimum akan Dengan X dikali Y Alias 5 dikali 25 Sama dengan Jawabannya adalah 125 Ada ya jawabannya Yang D Gitu Kalau masih ada yang bingung Coba diulang lagi Kalau masih ada yang tanyain Nanti kalian tanya aja Di kolom komentar ya Soal nomor 2 Nah jadi ini soalnya mirip Tapi yang ditanyakan adalah Jumlah X dan Y nya aja Gitu Berarti Relatif lebih gampang ya Daripada yang soal sebelumnya Seperti biasa Kita tulis ulang Kita punya fungsi Kepuasan atau fungsi Indiferenasi itu X dikali Y Sedangkan fungsi anggarannya Itu adalah 100 Sama dengan X Plus 2Y Gitu Dan kita juga punya rumus yang tadi PX Per MUY Sama dengan PX Per P Seperti biasa Untuk mendapatkan Marginal utility barang X Dan marginal utility barang Y Kita akan menurunkan fungsi Utilitasnya Utility barang X Itu akan didapat dari Delta Atau turunan pertama dari Dari fungsi utility Per delta X nya Jadi turunan fungsi utility terhadap PX Atau Kalau kita jabarkan itu kan Rumusnya Marginal utility Utility itu adalah Total utility Delta total utility Per delta Q Jadi karena Q nya itu X Jadi kita ganti Q nya itu sebagai X Gitu Sama aja Jadi Untuk menurunkan Fungsi X terhadap variable Fungsi U terhadap variable X Seperti biasa Kita tinggal turunin aja Berarti akan didapatkan Y Dan MU Y nya Itu delta U per delta Y Sama dengan X Setelah itu Kita tinggal Substitusi in Substitusi in ke Rumus yang kita punya sebelumnya Nah MU X nya X nya itu kan kita punya Y Berarti kita masukin Y Per MU Y nya itu X Berarti kita masukin X PX nya seperti biasa PX nya itu Atau harga X nya itu adalah Koeficien yang Terdapat di variable X PX nya itu 8 Dan PY nya itu adalah 2 Berarti PX per PY Adalah 8 per 2 4 ya Berarti kita bisa punya Kalau kita kali silang Ini jadi 4 Jadinya Y sama dengan 4 X Sudah dapat Y sama dengan 4 X Kita substitusi in ke dalam Fungsi Anggarannya Jadi kita masukin aja 100 Sama dengan 8 X Plus 2 Y nya kita masukin Jadi X Kita dapat 8 X Plus 8 X Sama dengan 100 Jadi Kita punya 16 X Sama dengan 100 X nya sama dengan 100 plus 11 Didapat yaitu Sebesar 6,25 Kita udah ketemu X nya itu berapa Berarti tinggal kita masukin aja lagi Kita cari Kan Y nya itu sama dengan Berarti Y nya itu adalah 4 kali 6,25 Alias jawabannya adalah 25 Jadi Y nya sama dengan 25 Nah karena yang ditanya adalah Jumlah X dan Barang Y Yang dapat Memaksimul Memaksimumkan Kepuasannya Itu udah dapat nih kita Karena kita memakai Rumus Ini Rumus Kepuasan maksimal Itu Kita akan langsung mendapatkan Jumlah barang Dan Jumlah barang X dan barang Y Yang memaksimalkan Kepuasan si konsumen itu Berarti kita punya X nya itu 6,25 Dan Y nya itu 25 Kalau kita lihat Jawabannya yaitu Ada di pilihan yang B Nah Gitu ya Kalau masih ada yang bingung Diulang aja Atau kalau masih Ada yang mau ditanyakan Silahkan tanyakan di kolom komentar Nah kayaknya Udah dulu nih Pembahasan dan materi Kita di video kali ini Terima kasih udah menonton Jangan lupa di like Comment Dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh